Intro Memiliki tempat tinggal yang layak di tengah kota saat ini sudah menjadi kenyataan untuk saya Saat ini kami dan keluarga lebih memiliki harapan pasti tentang hidup Intro Karena dulu saya tinggal di daerah yang kumuh Yang sewaktu-waktu terancam oleh banjir Dipastikan tahun ini akan ada lebih dari 20.000 warga akan mendapat rusun seperti ini Karena Pemprov DKI Jakarta akan membangun 57 tower rusun sekelas apartemen Pegawai Tidak Tetap Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Jakarta Timur Memberikan santunan kepada 163 anak yatim piatu se-provinsi DKI Jakarta Di Gedung Serbaguna Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Timur Kegiatan yang mengusung tema Santunan Anak Yatim Lintas Agama ini Merupakan wujud syukur PTT Satpol PP untuk dapat mengabdi pada negara dalam melayani masyarakat Santunan kepada ratusan anak yatim tersebut diserahkan secara simbolis oleh asisten pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur Andi Ahmad Kohar dan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Administrasi Jakarta Timur Hartono Abdullah Padahal santunan ini merupakan hasil pengumpulan swadaya para PTT Satpol PP Jakarta Timur dan para donatur Santunan diserahkan antara lain kepada para anak yatim piatu dari 35 pegawai Satpol PP dan anak yatim di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah total Rp65.250.000 Para anak yatim piatu ini juga diberikan bingkisan berupa perlengkapan sekolah Selain itu juga terdapat bantuan untuk 4 yayasan yatim piatu di Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi dengan jumlah bantuan sebesar Rp16.000.000 Dengan tiap yayasan diberikan Rp4.000.000 Jadi Satpol PP ini melalui dalam hal ini PTT PTT Satpol PP yang melalui suatu forum ya Namanya forum komunikasi PTT Satpol PP tingkat kota Itu memang mempunyai segera inisiatif yang bagus ya Menggaget suatu kegiatan sosial Kegiatan sosial yang sumber dananya dari mereka Dari mereka yang tentunya tidak mengikat ya Dengan kata sukarela Sukarela dalam rangka membantu Membantu anak-anak lakit yatim piatu atau anak yatim piatu di Jakarta Timur Memberian santunan ini Jadi harapkan Yang bisa membantu Paling tidak meringankan 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 anak-anak kita beban Dan mungkin juga kalau misalnya ada yang membuat sekolah Yang membantu untuk Yang membeli peralatan alat bilis penulis lah Untuk mereka bisa bersekolah Harapan ke depannya Pak dan arahan sosial Yang pertama tentu saya selaku kasat PP Jatuh Timur merasa bangga ya Dan bersyukur teman-teman dari PTT ini bisa melakukan kegiatan pemberian santunan ini Ini hal yang patut saya berikan apresiasi kepada mereka Di tengah-tengah keterbatasan tentu penghasilan mereka Mereka masih bisa menyisikan ini untuk yatim piatu Dan juga beberapa yayasan ya dari lintas agama yang digagas oleh mereka sendiri Ini saya patut syukuri Yang kedua tentu ini menjadi ajang silaturahim untuk mereka disini Ini dalam rangka juga untuk Saya berpesan kepada mereka agar mereka tetap Kompak Mereka tetap harus Bisa berjiwa besar ya Walaupun status mereka masih PTT Saya bilang jangan sampai mereka kalah dengan yang PNS Tentu kita dan saya sendiri berusaha Agar ya nasib mereka lah bisa menjadi PNS Atau tadi yang disampaikan Pak Asplom Minimal mereka bisa nanti P3K Seperti itu ya Harapannya seperti itu Berapa jumlahnya kemudian diikuti berapa yang santunin ya Pak? Ya terima kasih Untuk kegiatan ini Kegiatan anak yatim piatu lintas agama yang kita gagas bersama rekan-rekan PTT Jakarta Timur Jadi jumlah anak yatim piatu yang kita santuni sebanyak 163 anak Itu dari dua kriteria Yang pertama dari teman-teman anak Sapo PP Dan dari anak umum Jadi dari wilayah yang ada di daerah Jakarta Timur Dan kita juga menyantuni empat yayasan yang ada di Jakarta Timur Membantu Membantu ya Asal ke atas petulianya Kan ini kan temen-temennya dia kan Dengan dia kan belum diangkat tapi petuli sama temen-temennya kan Membantu banget Lanjut terus Kalau jadi lanjutkan Lanjut supaya yang lain Ya jangan hanya Sapo PP aja kan Yang pihak-pihak lain Itu kan bisa Bisa dikembangkan lagi gini Dari Kanparu Wali Kota Jakarta Timur Tim Timur Jakarta Goaidi Melaporkan Bersyukur sepanjang waktu Sampai jumpa di video selanjutnya